Oke baik, Pak Niko Himurin, Bapak selaku bendahara dan desa Matual sudah berapa tahun? Sejak tahun 2014. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Sampai batas tahun, iya, tahun 2003. Maksudnya batas bagaimana? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Selama Bapak jadi bendahara, Bapak pegang uang? Tidak. Kenapa tidak pegang uang? Akhirnya itu di penguasa angkaran. Siapa yang penguasa angkaran? Perjabat. Kepala desa? Kepala desa. Oke. Lalu kami dengar, dana desa tahun anggaran 2023, selama 2 bulan, November, Desember, Bapak belum menerima insentif. Betul, benar. Selalu sebagai bendahara dana desa. Iya. Berapa banyak itu? Satu bulan berapa? 100, eh, 1.427.000 rupiah. Berarti total 2 bulan? Sampai bulan berarti 2.800.000 rupiah sekian. Sampai sekarang belum menerima? Belum 1 rupiah pun berarti 2.500.000 rupiah. Tapi sudah ada pendekatan kepada pejabat? Pejabat lama saja, tapi saya yang pejabat baru ini belum. Oh iya. Tapi betul, Bapak tadi diundang oleh pejabat yang baru ke kantor? Iya, ke kantor. Apa yang disampaikan? Sampaikan mengenai tunjangan selama ini, 2 bulan belum laporkan kepada Bapak pejabat. Iya, lalu? Pejabat biar, Bapak pejabat biar nanti besok hari Sabtu akan hadirkan ibu pejabat mantan untuk datang di Ohi Matua untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada di Ohi Matua. Berarti Bapak ini waktu pencerahan dana desa Bapak ada bersama di pejabat? Tidak. Lalu, siapa yang tanda tangan? Kurang tahu juga. Kenapa Bapak tidak tahu? Ya itulah, kehidupannya begitu. Waduh, ini kan yang Bapak sebenarnya itu harusnya sama-sama dengan pejabat waktu pencerahan dana desa di... Cuma tahun 2023 tahap pertama itu saya jawabnya tanda tangan, tapi yang lain semua itu semua tidak ada. Oh begitu. Iya. Lalu selama ini laporan pertunggung jawaban siapa yang buat? Dia. Pejabat? Iya. Pejabat yang buat? Iya. Berarti banyak yang fiktif ya? Iya. Oke, Pak Niko, mungkin tadi kami dengar juga bahwa Bapak menerima bantuan perikanan sedangkan masyarakat yang lain tidak menerima. Dasarnya Bapak tadi bantuan, dasar apa? Bisa juga, kurang tahu katanya itu masalahnya itu cuma dibagi ke kakak saya yang mau ke perikanan ini saja. Perikanan, berapa banyak yang dapat? Kurang tahu betul-betul saya. Itu bantuan berupa apa? Jaring. Jaring dengan apa? Jaring, tali dengan belompok. Tali. Iya. Dan timah juga cuma sebegini saja. Tapi Bapak sudah pakai? Sudah melaut? Belum. Oke, baik Pak Niko. Terkait dengan kedatangan Inspektorat dan Dinas PMD maupun Pkw kantor camat yang ada di UIMetwair untuk melakukan audit investigasi terkait dugaan korupsi kasus dana desa UIMetwair 2023, apakah mereka menemui Bapak? Siapa bertugas Inspektorat itu? Ibu Nani Walten sama namanya itu bertugas itu bertugas itu bertugas itu satu tahun full, saya tidak ke kantor dan saya putus tunjangannya ditahan. Begitu? Iya. Lalu Bapak sampaikan, loh kenapa yang lain bisa dibawa ke rumah, Bapak tidak. Bahkan sampai sekarang ini juga ada satu anggota BSO sekarang ini sudah berada di Tanah Popua sekitar tujuh tahun ini, kok istrinya bisa ambil? Apa bedanya di situ? Lalu apa yang dijawab oleh Inspektorat? Tolong di... Mereka bilang kata nanti... Nanti dilihat ke depan saja begitu. Tapi selama kedatangan Inspektorat tidak ada pertemuan bersama masyarakat? Tidak ada. Tidak bertemu dengan masyarakat yang belum menerima BLT maupun yang belum menerima bentuan pemberdayaan? Kalau menurut itu BTO juga kurang tahu juga, tapi ini tidak tersembunyi, jadi ada yang dibagi ke rumah-rumah dan sebagainya. Tapi benar mereka menemui mantan pejabat? Inspektoratnya? Iya, menemui. Apa yang disampaikan? Sampaikan, sampai BTO sampaikan tadi katanya selama ini BTO yang ke... apa? Tidak berkantor. Tidak berkantor. Alasan itu sudah katanya tunjangan ditahan. Lalu uangnya di mana? Alasan ditahan uangnya ke mana? Kita sentahulah. Oh begitu? Berarti sampai sekarang tunjangan Bapak dua bulan dari DD 2023 Uyumantuar belum terima ya? Bapak Bita klik sedikit. Waktu itu Bita suruh Bita pu-istri sama Bapak seksi... Dari... apalah? Kesera. Kesera sama istri naik. Kakaknya bilang tidak bisa mewakili. Sudah, Bita kembali saja. Loh kenapa bisa bedakan Bita sama yang lain? Apa dibalik itu? Jangan tumpang pilih begitu. Kalau mau dibayar semua, sama-sama dibayar. Siap, siap. Kalau mau ditahan semua, ditahan saja. Jangan tumpang pilih begitu. Itu suatu kekecan bagi Sabeta begitu. Oke, harapan Paniko kepada pejabat Bupati maupun pemerintah bagaimana? Tolong datang ke Desa Kanu untuk melihat dengan kondisi yang sekarang ini yang kami alami. Siap, siap. Untung itu saja. Oke, berkati. Bye Paniko.